Ini akarnya sudah tumbuh ya Oke, halo sahabat tani Berjumpa lagi dengan saya, Ajik Bertani Semoga teman-teman dalam keadaan sehatan Bisa melaksanakan aktivitasnya Seperti biasa di kebun Oke, di video kali ini saya akan sharing Cara koker atau mencangkok seledri Karena banyak yang nanya Pupuknya apa, medianya Seperti apa yang digunakan Jadi di video kali ini saya akan mengulas Proses cangkok seledri atau koker Setelah semai, ini adalah proses selanjutnya Supaya lebih jelas Mari kita lihat prosesnya seperti apa Oke, teman-teman Jadi ini adalah hasil semayan saya Teman-teman Seperti ini saya menyesemai Menggunakan media pelepak pisang Seperti ini Dia semainya pelepak pisang Karena pelepak pisang di tempat saya gampang Untuk mencari Nah, jadi untuk medianya sendiri Ya, teman-teman Saya menggunakan tanah yang tercampur Dengan kotoran sapi Dan bekas-bekas makanan rumput Ya, teman-teman seperti ini Yang di atasnya itu Ada rumput yang tertimbun Nah, kita cari tanah yang benar-benar subur ya teman-teman Seperti ini Kalau dapat kompos ya Tanah kompos ya Terlebih bagus Jadi ini adalah kepuk yang sangat bagus untuk koker ya Dan tidak mudah pecah teman-teman Seperti ini Hitam seperti ini tanahnya Oke, jadi ini yang sudah saya angkut ya teman-teman Ke tempat koker atau mangkuknya Oke, teman-teman Ini saya sudah menyiapkan beberapa pelepak pisang Untuk media kokernya ya Untuk media semuanya Saya sudah siapkan Misalkan teman-teman mencari pelepak pisang yang besar Untuk selanjutnya Kita Melanjutkan ya Tanahnya Supaya mempermudah Mengangkukannya Seperti ini Kita buat lumpur ya teman-teman Oke, teman-teman Jadi hasilnya seperti ini Jadi untuk selanjutnya Kita isi tanah Lepak pisangnya kita di tanah Secukupnya saja Seperti ini Supaya kita lebih gampang Untuk meletakkan hasil Jangkauan kita Ini teman-teman Isi tanah Jadi ini Bebeknya Yang kita buka Caranya seperti itu Jadi cukup mudah Jadi ini bibitnya kurang lebih 30 hari Setelah semai Dan ini harus kita siram setiap hari Supaya tidak kering tanahnya Setelah kita Cangkuk seperti ini 10 hari Baru kita Pindah tanam ya teman-teman Ke lahan Jadi kita Ada waktu 10 hari Untuk mempersiapkan Lahan untuk penanaman Seledri ya teman-teman Jadi ini sudah Sangat banyak Yang saya Cangkuk ya Nah Jadi teman-teman Ini 10 hari Setelah kita Cangkuk Atau koker ya Baru kita pindah ke tempat Penanaman Oke teman-teman Jadi sekian dulu Video saya hari ini Mengenai cara Cangkuk seledri Supaya Cepat tumbuh Dan memudahkan kita Untuk Pemindahan ke lahan Jadi sekian dulu Video saya hari ini Mengenai cara Mencangkuk seledri Atau menggokernya Kalau teman-teman Suka dengan video saya Jangan lupa Like, subscribe Dan share Dengan semua Sosial media Teman-teman Kalau teman-teman Ada yang ditanyakan Bisa Tulis di kolom komentar Sekian dulu Video saya hari ini Selamat mencoba Semoga berhasil Ya teman-teman Terima kasih telah mencoba